Bali sudah saatnya memiliki sekolah khusus olahraga SKO seperti Ragunan di Jakarta dan juga Kalimantan Timur. Tujuannya supaya atlet bisa berkonsentrasi penuh antara latihan belajar guna meningkatkan prestasi olahraga termasuk akademisnya. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Bali, Anagung Bagus Adi Mahendra Putra di Denpasar menunturkan, potensi atlet bermunculan dari Bali cukup besar, terbukti meskipun wilayah Bali relatif kecil termasuk penduduknya, tetapi prestasi olahraganya menyodok ke peringkat 5, menggeser jateng di PON 20 Papua 2021. Diakuinya selama ini Bali hanya memiliki pusat pembinaan dan latihan pelajar, PPLP untuk 3 cabor, yakni panjat tebing, atletik, dan penca silat. Alangkah baiknya jika semua cabor ditampung dalam satu wadah sekolah khusus olahraga, sehingga pembinaan olahraga lebih fokus dan terpusat. Disinggung tentang biaya pembangunan SKO, Gus Adi menegaskan banyak pengusaha luar Bali sebagai pelaku usaha di Bali dan hingga 30% dari total keuntungannya bisa disalurkan melalui CSR. Dirinya selaku mantan ketua umum Pengprop EPTI Bali juga bertekad tarung derajat supaya memiliki PPLP guna membina petarung yang berbakat dan bertalenta sejak duduk di bangku SMP. Daniel Fajri, Bali Post melaporkan.